Pahlawan dan Kaisar Jilid 26 Oh ya? Bagaimana maksudnya dengan terlalu banyak berbicara tanya Lihwi sambil berbalik badan ke arah Jiji dengan wajahnya yang tersenyum? Kau terlalu banyak berkata-kata. Saat itulah aku mulai curiga padamu. Terutama adalah saat tadinya kamu meminta anak buahmu untuk menghancurkan tegel tutur Jiji sambil tersenyum. Pula, Lihwi terkaget sebentar. Lantas sambil tersenyum kembali, dia bertanya kepada pemuda. Betul. Tidak mungkin pencuri kabur dari sana karena tegel sebelumnya masih sangat. Bagus. Lalu kamu hanya menungguku saja untuk mengikutiku memainkan sandiwara panjang ini. Jiji tersenyum manis sambil mengangguk. Sementara itu, Yunying sebenarnya sudah menyadari hal ini sebelum-sebelumnya. Dia tadinya sempat berusaha memberitahu Jiji tentang kejanggalan tegel yang bagus itu. Mana mungkin pencuri bisa kabur lewat sana. Dan menurutnya, di bawah pasti ada perangkap untuk memerangkapkan dirinya. Tetapi, tadinya Jiji sama sekali tidak menjawabnya. Tentu, sekarang Yunying sudah tahu betul apa maksud suaminya yaitu hanya mengikuti kepala polisi Lihwi alias pencuri ulung memainkan sandiwara di atas panggung kekonyolan. Yunying tersenyum sambil menghadap ke arah pencuri ulung. Tetapi senyumannya itu tidak berlangsung lama. Sebab, di arah samping atas sepertinya dia sempat melihat sesuatu. Sebuah kain nan putih yang diikat benang sedang berputar karena dihemusi angin sepoi yang masuk ke ruangan penyimpanan lukisan ini. Lantas, dia segera berpaling untuk melihat. Kain nan putih ini cukup panjang. Dan herannya, dia sepertinya melihat beberapa goresan kaligrafi di sana. Lalu, dengan loncatan ringan dia mencabut kain putih yang cukup panjang dan lebar itu. Sesaat, dia sudah turun ke bawah lantai. Tetapi baru saja dia membaca tulisan ini secara cepat, langsung terkejutnya tiada karuhan. Lihwi atau pencuri ulung yang melihat tindakan Yunying, segera tersenyum. Lantas, kau akan menggiringku ke penjara tanya Lihwi seraya memalingkan wajahnya ke Jiyeji. Jiyeji mengjeleng perlahan. Dia berkata, kau tahu bahwa lukisan itu palsu sama sekali. Oleh karena itu, aku hanya diajak untuk tantangan seperti demikian. Dan, satu hal lagi, kau tahu sejak awal bahwa keluarga Fan memiliki lorong rahasia ini. Maka daripada itu, lokasi yang kau ingin untuk beradu kepintaran denganku adalah sungguh tepat di sini. Lihwi kembali tersenyum. Dia menjawab perkataan Jiyeji. Betul. Lalu bagaimana kau tahu bahwa lukisan yang kuambil adalah lukisan palsu? Sebab, seorang ahli lukisan tentu tidak akan menyembunyikan lukisan di tempat yang seperti demikian. Apakah kau tahu? Asap dupa bisa membuat nilai lukisan menjadi berkurang. Dan terlalu banyaknya debu di palang tiang penyangga bisa merusak nilai lukisan juga. Mungkin hanya Fan Han Zuhulah orang yang sama sekali tidak tahu bagaimana Kero memelihara lukisan demi lukisan terkenal. Dan, lukisan asli itu aku tahu berada di mana sekarang. Mendengar tuturan Jiyeji, Lihwi tertawa terbahak-bahak. Cukup lama pula dia baru menghentikan tawanya. Lalu bagaimana kau tahu aku bermain tipu muslihat di dalam lorong rahasia? Sambil tersenyum, Jiyeji menjawabnya. Tentu. Dari awal, telah ku katakan bahwa aku sudah curiga padamu. Lalu ketika kau menginginkanku berjalan di depan lorong. Segera sudah ku ketahui maksudmu. Untuk menipuku, lantas kau pasang segalanya. Termasuk ular palsu yang sengaja kau lemparkan di kaki pemilik Wisma. Dan, begitu tongkat api jatuh. Lantas aku sengaja berteriak. Dan herannya, sempat ku tahu bahwa kau dan wanita di belakangmu menyusul ke depan dan bukannya ke belakang. Kenapa bisa kau sampai di sini dengan begitu cepat tutur Lihui memotong perkataan Jiyeji, dan menanyainya. Kali ini, Jiyeji tertawa terbahak-bahak mendengar tuturan Lihui. Memang benar. Aku sengaja membiarkan dirikulah yang sepertinya terpancing akan muslihatmu. Kau memasang sesuatu benda yang mirip manusia di depan lorong gelap. Lantas ketika diriku mengira orang di depan adalah pencuri ulung, kau ingin diriku terpancing sampai depan kolam air terjun di taman. Dan kau bisa melaksanakan lebih lanjut tipumu. Dan karena mengira dirimu telah berhasil mengecohku. Maka kau sengaja balik melalui ruang rahasia tempat masuk tadinya. Begitu kau keluar, kau langsung melemparkan bubuk untuk menidurkan para polisi yang berjaga. Seakan tidak percaya, Lihui alias pencuri ulung menggelengkan kepalanya. Lantas dengan wajah yang sangat heran, dia menanyai Jiyeji kembali. Kenapa kau bisa tahu sesungguhnya lukisan masih di dalam ruangan? Hektometer. Itu tidak susah. Aku sebenarnya sempat berpikir keras. Tetapi ku tahu bahwa kau selalu menggunakan petasan untuk beraksi. Jika tidak pernah ku ketahui bagaimana caranya engkau memainkan siasat seperti saat ditongyang beberapa tahun lalu, maka sungguh tiada heran aku sudah terpancing siasatmu. Tutur Jiyeji yang berubah serius. Lihui yang melihat perubahan air muka Jiyeji, segera serius pula. Dia menanyainya kembali. Lalu bagaimana caranya kau bisa sampai ke sini sebegitu cepat? Jiyeji tidak menjawabnya. Tetapi dia menunjuk ke salah satu polisi yang tertidur itu. Lihui yang sudah penasaran segera berjongkok untuk memeriksa polisi yang sudah ditidurkan oleh dia tadinya. Dia memeriksa pergelangan adi polisi ini. Dan segera saja, dia sudah terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku dan wanita di belakangku segera menuju ke depan. Tidak perlu sampai menunggu petasan pertama berbunyi, sesungguhnya aku sudah berada di luar. Kamu memasang hal yang mencurigakan lainnya lagi selain orang-orangan palsu yang berisi ratusan petasan mercon. Yaitu di depan taman, kamu sengaja meninggalkan jejak sepatu hitam atau mesyu yang menuju keluar dari gerbang belakang. Tetapi, aku sama sekali tiada tertarik. Maka, dengan langkah yang cepat aku dan wanita di belakangku sebenarnya sudah di sini menunggumu keluar dari lubang rahasia, jelas Jejeje kepadanya. Jadi akulah orang yang sudah dibulan-bulani oleh kau. Kupikir siasatku berhasil ternyata malah menjadi malapetaka buat diriku sendiri. Tidak disangka kau dan dia sudah berada di sini cukup lama. Dan tidak heran bahwa lima polisi ini sebenarnya sudah tertotokna di geraknya sebelum ku tidurkan lewat bubuk, tutur Lewe sambil menghela nafas panjang. Kau pergilah, tetapi lukisanmu harus ditinggalkan. Tutur Jejeje kemudian kepadanya. Ada satu pertanyaan lagi sebelum diriku pergi. Bagaimana kau tahu bahwa sebenarnya lukisan masih di ruangan ini tanya Lewe yang seakan tidak sabar. Mendengar pertanyaan pencuri ulung, Jejeje tertawa terbahak-bahak cukup lama. Lantas dia kembali menjawab pertanyaan pencuri ulung. Sebenarnya jika kau bukanlah kepala polisi, maka trikmu yang sederhana itu sudah ketawan. Tetapi kali ini kau menyamar sebagai kepala polisi, maka trikmu sudah hampir sempurna. Dengan memerintahkan kepada para polisi untuk segera mengepung tempat lukisan yang hilang dengan dalih itu adalah tempat kejadian perkara, maka kau bisa bertindak lebih jauh. Tetapi sayang sekali memang. Kenapa disayangkan? Apa ada hal yang aneh? Tanya Lewe dengan gaya yang semakin penasaran. Benar yang paling aneh adalah diriku dan wanita ini masih berada di atas atap. Tetapi tidak. Ku dapat digerakan seseorang pun di dalam. Jadi tentu bisa ku pastikan sebenarnya lukisan masih berada di dalam, hanya saja sengaja dihilangkan dengan sesuatu keira. Tutur Jejeje menjawab perasa penasaran Lewe. Jadikah sudah tahu sejak saat kau mulai berjalan melihat lukisan lain dan membacanya satu persatu? Berarti aku benar sudah ketipu olehmu sejak awal tutur Lewe kembali. Jejeje menganggukan kepalanya perlahan. Dan di tengah ruangan tempat digantungkan pesan tadinya kau menulis sesuatu lagi. Dan tentunya melalui benda yang berupa kain putih yang cukup tebal yang kau hiasi di lukisan terkenal itu sehingga lukisan seakan hilang. Setiap tindakanmu yang terakhir sudah kulihat jelas sekali. Betul. Tanpa mendekat pun aku sudah bisa mengambil lukisan terkenal itu. Kau sudah tahu bahwa aku menyayat benang untuk membuka kembali lukisan yang hilang dan seiring putusnya benang yang sudah ku beri tanda. Maka lukisan seakan terkatrol, terakhir aku sudah siap. Mendapatkannya. Tutur Lewe sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya apakah kau memang adalah Lewe adanya tanya Jejeje yang mengerutkan alisnya. Sebab dia merasa ada sebuah pertanyaan lagi yang rasanya sangat janggal. Tidak ada lain adalah mengapa pencuri ulung juga adalah Lewe yang merupakan salah satu wanita malam di rumah bordir Yuanhua sekaligus adalah anggota dari 15 pengawal saktinya Zhao Kuan Jewe. Lewe tersenyum sangat manis. Kemudian dia berkata. Bukan. Aku bukanlah Lewe. Sesaat, dia membuka sesuatu benda yang mirip kulit tipis dari dagunya. Dengan gerakan yang cekatan, dia sudah membuka semua kulit yang menempel di seluruh wajahnya itu. Tetapi, begitu melihat asli wajah pencuri ulung. Luar biasa terkejutnya Jeje dan orang di belakangnya yang tentunya adalah Yunying. Adalah orang yang sungguh dikenali Jeje sedang terpampang di sini. Dia melihatnya. Dia tiada lain adalah Yunying. Eh, mungkin juga adalah Yuan Ksuven. Dengan diam tanpa bergeming, Jeje memandangnya dengan sangat serius dan mendalam melalui kedua bola matanya yang keheranan itu. Lantas terdengar suara gumaman yang keluar dari bibir Jeje. Tidak mungkin Ksuven. Pencuri ulung segera berjalan pelan mendekatinya. Adalah Yunying orang yang paling terkejut mendapatinya. Dia ingin segera menghalangi Jeje, tetapi. Dia tidak bisa bertindak apapun. Sepertinya kali ini, kaki dan tangannya gemetaran. Bahkan untuk beranjak dari tempatnya saja dia tidak mampu. Pencuri ulung kali ini berubah menjadi Yuan Ksuven ataupun Wu Yunying. Bahkan suaranya juga berubah menjadi suara istrinya Ksia Jeje, suara Yunying adanya. Kali ini dia sudah sangat dekat dengan pemuda. Dan dengan satu gerakan, dia memeluknya. Jeje merasa seakan sedang melihat hantu. Eh, tidak. Bukan saja hantu yang sedang dilihatnya. Pikirannya bergolak hebat, darah di tubuhnya berdesir luar biasa kencangnya. Yunying yang mendapati bahwa Jeje sedang dipeluk orang yang persis dengan dirinya ataupun Ksuven segera saja bertindak. Dia hampir membuka pakaian yang menyelimuti seluruh kepalanya itu. Adalah di saat dia memandang ke depan, dia melihat Yuan Ksuven atau Wu Yunying palsu itu seakan tersenyum sinis kepadanya. Tentu Jeje yang dipeluk dari depan, tidak mungkin bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini. Dan apa maksud dari wanita atau pencuri ulung, tiada yang tahu. Yunying memang sudah marah. Apalagi di tangannya terpegang sesuatu kain putih yang bertuliskan sesuatu. Sesuatu yang tadinya telah membuatnya sangat terkejut. Lalu dia ingin bergerak ke depan. Tetapi, pencuri ulung itu segera melepaskan Jeje. Lantas dia terlihat menunduk sebentar. Hanya perlu waktu yang sangat singkat. Keduanya kembali terkejut. Orang ini tutur Jeje seakan tidak percaya dan melongo. Mereka melihat bahwa pencuri telah berubah muka lagi. Wajah yang ini juga tiada lain adalah wajah dari Linhui. Tetapi di tangan kirinya dia sudah memegang sesuatu benda. Sesuatu benda yang mirip kulit wajah manusia itu segera dia angsurkan ke arah Yunying. Ini. Nah. Tidak usah lagi kau susah-susah menyamar. Aku pinjami ini tutur Lihui sambil tertawa. Terbahak-bahak. Adalah Jeje orang yang paling terkejut. Dia ingin menghalangi tindakan pencuri ulung. Tetapi atas dasar apa? Dia tahu bahwa jika saja wanita bertopeng setiap hari memakai topeng kulit, tentu akan membuatnya serba susah mengingat wanita bertopeng tentu akan mengikuti kemanapun dia pergi. Apakah pantas bahwa wanita bertopeng berubah menjadi Yunying ataupun Yuan Ksu Fen sungguh membingungkan Jeje. Lantas dia melihat ke arah pencuri ulung. Dan benar saja, Yunying menerima kulit itu dari tangannya pencuri ulung. Wanita ini tahu benar bahwa identitasnya tentu sudah diketahui oleh pencuri ulung. Apapun yang dilakukannya sekarang adalah sedang membantunya dan bukannya membuatnya merasa serba salah. Jika Yunying tidak memakai topeng kulit pun, sudah jelas wajahnya adalah milik dirinya sendiri. Dia berpikir, pencuri ulung tentu membantunya supaya tidak usah lagi memakai kerudung dan menutupi kain hampir di seluruh tubuhnya. Sesaat, dia merasa girang juga. Dia menerima sambil menganggukan kepala dan memberi hormat kepada pencuri ulung. Aku sudah mencuri sesuatu darimu. Sekarang aku sudah mengembalikannya, tutur pencuri ulung kepadanya. Kontan, Yunying tentu sangat heran sekali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa sebenarnya semua hal yang dikarangnya bisa diketahui sangat detail oleh pencuri ulung. Dan di tangannya memang sudah terpegang sesuatu yang tadinya digantungkan di tengah ruangan. Dia memang sangat girang sebenarnya, sebab pencuri ulung itu kali ini benar-benar membantunya. Semua hal kebohongan dirinya tentu akan menjadi hal yang benar adanya. Tulisan di kain putih yang menutupi lukisan sehingga menjadi hilang itu tiada lain berbunyi. Ksisi memang sungguh luar biasa. Ksisi adalah seorang wanita yang merupakan selir salah seorang raja di zaman Chonchiu, musim semi dan musim gugur. Dimaksudkan ksisi adalah seorang wanita yang kecantikannya luar biasa sekali. Sehingga katanya ikan akan lupakan kera berenang jika melihatnya lewat. Dan ksisi selain adalah wanita nomor satu kecantikannya, maka sifat merusaknya juga nomor satu. Ini diibaratkan yu nying yang sangat cantik, tetapi kemampuannya menghancurkan juga sejalan dengan kecantikannya itu. Tadinya, dia sangat takut jika saja Jiji ingin melihat apa pesan yang tertulis di sana. Tetapi kali ini sepertinya pencuri ulung sangat membantunya, tentu dia sangat girang sekali. Kali ini tulisan dari buku Cersil kembali sudah bisa dibaca. Terima kasih atas perhatian para pembaca di sini. Lalu memang benar bahwa pemuda belia di sebelah selatan kota juga adalah dirimu. Dan penjual kaligrafi yang kukarang di sana itu juga adalah kamu yang menyamar dengan kulit wajah istri kutanya Jiji ke arah pencuri ulung. Pencuri ulung yang berwajahkan lihui segera berbalik. Lantas tersenyum dia berkata, Betul. Akulah orangnya. Pemuda sudah mengerti seluk-beluk segalanya. Mengapa dia melakukan semua hal yang terasa memang sangat keterlaluan itu? Tiada lain adalah memancing Jiji untuk bertanding dengannya di sini. Kalau begitu kau juga adalah orang dari partai Jiyuki tanya Jiji kembali. Pencuri ulung hanya tersenyum kepadanya. Dia kemudian menjawabnya. Cepat lambat kau akan tahu dengan sendirinya. Lalu sambil merogoh kantung baju sendiri, pencuri ulung memberikan sesuatu ke Jiji. Jiji menerima sebuah benda kemudian dari tangan pencuri ulung. Sebuah benda yang adalah kunci berwarna perak terlihat. Dia tidak tahu kunci sebenarnya untuk apa. Tetapi berbareng itu, pencuri ulung kemudian menyerahkan lukisan yang sudah digulung itu di tangan kanannya kepada Jiji. Jiji. Sepertinya kali ini pencuri sudah ingin pergi dari Wisma. Pergilah ke sebelah barat daya kota Linki. Kamu akan menemukan sebuah gubuk. Di sana kau akan berlatih dengan aman sekali, tutur pencuri ulung kemudian. Lantas kenapa kau berikan kepada ku tanya Jiji yang agak keheranan? Itu karena aku sudah kalah mutlak padamu. Maka harus ku tebus. Dan aku akan sering mengunjungi kau di sana, tutur pencuri ulung sambil memberi hormat. Jiji hanya mengangguk perlahan sambil membalas hormat juga. Dia merasa karena pencuri ulung tadinya telah mengungkapkan identitasnya di depan orang banyak. Maka hatinya merasa kurang enak dan lantas memberikan sebuah tempat tinggal aman untuk dirinya sesementara waktu. Tetapi baru saja dia berkata sampai di sini. Sepertinya para polisi dan penghuni Wisma betul sudah dekat di depan pintu. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa di kolam air terjun mini, segera datang ke ruang penyimpanan lukisan. Kesemuanya yang melihat tiga orang berdiri dengan mentereng, salah satunya adalah kepala polisi. Tentu hal ini mengundang rasa terkejut ke semuanya. Mereka sudah bisa mengira bahwa di antara tiga orang, salah satunya tentu adalah pencuri ulung terkenal itu. Namun, sepertinya pencuri ulung tidaklah mengelak sama sekali. Menyaksikan banyak sekali orang. Dia lantas berkata dengan lantang. Kalian semua bodoh. Aku yang merupakan pencuri ulung saja kalian tidak tahu. Habis berkata-kata, dia tertawa terbahak-bahak. Adalah Jieji dan Yunying yang mengerti benar maksud pencuri ulung. Mereka tidak menyangka ternyata pencuri ulung tidak bermain curang. Jika saja dia menyebutnya secara terbalik, maka Jieji dan Yunying tentunya akan dicurigai mengingat gulungan lukisan sekarang sedang berada di tangan si Jieji. Lantas pencuri ulung segera dengan cepat melemparkan sesuatu ke lantai. Dan dalam hitungan yang sangat kecil jarak waktu asap kembali mengepul dengan sungguh sangat cepat, dia menghilang seiring dengan asap yang sudah menipis. Segera, Jieji berteriak keras Samlil menunjuk. Dia kabur melalui arah sana. Cepat kejar. Kesemua orang yang melihat arah jari pemuda segera mengejar dengan sangat seru. Apalagi para polisi, tentunya tidak ada seorang pun yang ingin pencuri ulung yang menyamar sebagai atasan mereka lolos begitu saja. Jieji dan Yunying berjalan pelan keluar kamar setelah mereka berdua melakukan sesuatu hal. Lukisan memang sudah tergantung dengan baik kembali di tempat sebelumnya. Dengan sedikit trik yang sama, Jieji melakukannya seperti tadinya sudah dilakukan pencuri ulung. Yaitu mengkatrolkan kembali benang dan menyisipkan lukisan di tengah benang. Alhasil, lukisan itu tergantung balik di tempat tanpa harus mengganggu benang halus yang jumlahnya luar biasa banyak di depan lukisan. Lantas terdengar Jieji berkata cukup keras ketika sudah beranjak lebih dari 10 langkah dari ruangan. Terima kasih. Adalah kedua orang ini tahu benar bahwa pencuri belumlah meninggalkan ruangan, melainkan hanya bergelantungan. Pencuri sedang girang dan tersenyum di atas palang penyangga ruangan penyimpanan lukisan melihat Jieji yang membantunya. Dan dengan sekali berkelebat, dia melayang keluar setelah Jieji dan Yunying telah berjalan cukup jauh meninggalkan tempat. Jieji dan Yunying memang sudah sampai di tengah kota Anlu. Di tangan wanita, terpegang sesuatu benda yaitu kain berwarna putih dengan sedikit tulisan. Jieji segera menanyainya. Apakah benar ini benda yang dicurinya darimu? Yunying mengangguk pelan. Tetapi pegangannya dipererat. Melihat tindakan wanita, Jieji hanya tersenyum saja. Kembali dia menanyai wanita. Apakah kamu akan memakai topeng kulit dari pencuri ulung itu? Yunying lantas melihatnya sebentar. Dia beranjak mendekati sambil terlihat dia menulis sesuatu. Apakah boleh? Jieji dengan tersenyum langsung menjawabnya. Itu adalah hadiah dari pencuri ulung kepadamu. Bagaimana bisa aku melarangnya? Terlihat wanita ini menganggukkan kepalanya dua kali dan matanya terlihat mengecil sebentar. Tentu dia girang mendengar pernyataan pemuda. Lantas keduanya mengambil arah gerbang barat kota Anlu guna keluar menuju ke tempat yang dikatakan oleh pencuri ulung itu. Selanjutnya, Yunying tentu tidak perlu untuk memakai topeng kulit itu. Karena wajah aslinya sudah bisa ditunjukkan kepada Jieji. Tentu Jieji yang melihatnya adalah menganggap bahwa wanita ini bukanlah salah satu di antara kedua istrinya. Maka di sini, tentu Yunying girang sekali dan tidak perlu berpakaian yang terlalu susah menurutnya. Tidak perlu waktu yang lama, sekitar dua harian. Keduanya telah sampai di gubuk yang dikatakan oleh pencuri ulung. Letak gubuk memang cukup strategis. Yaitu hanya jarak sepuluh li saja ke kota Linki. Sedangkan keduanya sempat terheran di awal ketika mereka sampai. Sebab gubuk itu lumayan asri dan bersih. Pepohonan tampak mengelilingi gubuk yang sebenarnya tidaklah terlalu kecil. Selain itu, gubuk sama sekali tidaklah dikunci. Dengan dorongan yang sangat lemah, pintu segera terbuka. Lalu, Jieji tetap menyimpan kunci itu. Dengan rajin, pertama-tama dia dan Yunying membereskan kamar terlebih dahulu. Dilihatnya, gubuk memiliki tiga buah kamar yang juga tidaklah kecil. Ini tempat memang sangat cocok untuk tempat latihanku, tutur Jieji kepada Yunying kemudian sambil tersenyum. Mereka sudah tiga hari berada di sini. Tiga hari dijalani Jieji dengan cukup keras dalam latihan tenaga dalamnya serta pemikiran setiap jurus dan perubahan dari ilmu telapak dari delapan belas naga mendekam. Yunying segera menulis di meja tempat keduanya duduk. Dengan berdiri menghampiri, dia menggoreskan sesuatu. Waktumu hanya tinggal empat bulan lagi. Apa kamu ada keyakinan? Jieji menatap wanita yang sudah berwajah istrinya, Mu Yunying cukup lama. Lantas dia tersenyum. Aku tidak tahu. Mungkin saja aku sanggup atau tidak melainkan harus dicoba. Aku sudah mendapatkannya sampai 72 gerakan perubahan jurus. Kali ini tugasku hanya memangkasnya menjadi lebih mendepail. Yunying yang mendengarnya kontan girang. Dia tersenyum manis sekali. Lantas dia menggoreskan sesuatu lagi di meja. Jadi benar kamu sudah menemukan kera kerja setiap jurus? Sekarang hanya menggabungkannya? Jieji tersenyum kepadanya. Lantas dia mengangguk. Berarti waktu sekitar empat bulan cukup untukmu? Tidak. Waktuku tidak sampai empat bulan. Tetapi hanya sekitar tiga bulan lebih saja. Semoga saja bisa kulalukan dengan baik. Dari ilmu tingkatan tenaga dalam jenggang sudah ku komplikasikan dengan gerakan pengeluaran tenaga dalam setiap jurus. Dari gerakan langkah pun sudah ku kuasai mantap benar setiap gerakan dari 72 jurus itu. Mengenai kecepatan adalah hal yang cukup susah mengingat jurus pedang surga membelahannya mengizinkan pemakai memakai satu tangan, yaitu tangan kiri saja. Tetapi baru pemuda berkata sampai di sini. Yunying menyambung kata-kata Jieji. Kalau begitu, sebelah tangan digunakan menyerang. Sebelah lagi harus siap untuk bertahan dan melakukan perubahan jurus. Betul katamu. Aku memang sudah berpikir sampai di sana. Hanya saja aku akan menggunakan jurus paling berbahaya dari setiap gerakan menyerang untuk menyempurnakan dan memangkas setiap gerakan perubahan yang tidak perlu. Yaitu dari 72 jurus akanku bagi setiap jurus menjadi 1 slash 2-nya yaitu 36 jurus. Tetapi setelah kupikir 36 jurus masih cukup rumit, maka aku mengubahnya kembali menjadi 18 jurus kembali. Tetapi kesemuanya masih dalam pemikiranku, belum benar ku dapati kerus secara keseluruhan dan daya yang sempurna itu, tutur Jieji sambil tersenyum. Yunying terlihat tersenyum beberapa saat secara manis kepadanya. Jieji yang melihatnya sebenarnya sangat susah. Tetapi melihat kegembiraan wanita yang menggunakan topeng kulit sangat kegirangan, dia tentu tidak ingin mengusik kegembiraannya. Sebenarnya Jieji cukup susah juga menghadapi Yunying ini. Karena setiap melihatnya, dia merasa sangat rindu akan istrinya yang mungkin sedang berada di tongyang. Tetapi karena merasa gadis sangat senang, lantas dia berusaha benar untuk tidak terlalu mengingat istrinya. Sebab bagaimanapun akan menghambat keralatihannya. Maka daripada itu, Jieji selalu berusaha bersikap sewajarnya saja jika wanita ini berada di sampingnya. Tetapi sepertinya Yunying memang sangat memahaminya. Dia tidak pernah sebarang mengganggu pemuda ketika dia sedang berpikir atau berlatih. Dia selalu menunggu sampai sudah selesainya Jieji melaksanakan apa hal yang patut dilakukan. Baru dia menemuinya, entah untuk memberikan makanan ataupun mengajaknya ngomong. Yunying yang keasikan mendengar cerita pemuda. Segera menggoreskan sesuatu tulisan kembali ke meja. Tetapi kali ini dia memakai sedikit air di cawan. 18 telapak naga mendekam. Yunying menulisnya dan sesaat terlihat dia berpikir sambil menopangkan kedua pipi lewat telapak tangan yang disandarkan di meja. Jieji memang cukup heran mendapati tingkah wanita ini. Lantas dia bertanya. Apa ada yang heran dengan nama ilmu yang kamu tulis? Yunying segera mengalihkan bola matanya menatap ke Jieji. Dia menulis kembali di meja. Jika ilmu telapakmu sudah disempurnakan. Akan diberikan nama apa yah? Jieji lantas tertawa terbahak-bahak mendengar tuturan Yunying. Dia menjawabnya. Yah. Masih tetap ilmu telapak 18 naga mendekam. Memang ada yang aneh. Tetapi Yunying terlihat menggelengkan kepalanya. Dia segera menyapu dengan kain lengan bajunya di salah satu huruf dari jurus dasyat ini. Dan dia menuliskan sebuah huruf yang baru. Dari sebuah kata mendekam yang dihapus, dia ubah menjadi menaklukkan. Jadi lima huruf aksara itu sekarang bertuliskan ksian langsibazang 18 telapak penakluk naga. Jieji melihat tulisan itu cukup lama juga. Lalu kemudian dia berkomentar. Tidak. Bagaimana kau bisa berpikir sampai menamakan jurus? Kata menaklukkan tidak begitu enak didengar. Yunying terlihat semakin gencar. Dia menghapus semua aksara di meja, kemudian dia menulis lagi. Apa ada hal yang tidak begitu baik dari kata menaklukkan? Tentu. Jurus ini sebelumnya adalah jurus 18 telapak naga mendekam. Jika kita menghilangkan sebuah kata mendekam dan diubah menjadi menaklukkan, maka sungguh sangat tidak baik bagi para pendekar Kaibang, maksudnya Pei dan Yuan, yang telah menciptakan jurus-jurus dasyat ini, jelas Jieji dengan serius kepadanya. Terakhir, dengan agak terkejut Yunying menganggukan kepalanya juga karena dia merasa apa tuturan Jieji memang sangat benar dan beralasan. Jika sengaja diubah menjadi kata menaklukkan tentu berarti maksudnya jurus tapak ini seakan memaksudkan bahwa jurus baru menaklukkan jurus yang lama. Dan jika saja sampai terdengar oleh orang-orang dari dunia persilatan akan nama jurus ini, tentu mereka akan memaksudkan bahwa jurus baru ini dibuat atau diciptakan untuk menaklukkan jurus yang lama. Meski sebenarnya maksud Yunying adalah jurus baru ini bakal menaklukkan ilmu pemusnah raga yang sudah menjadi naga semenjak ribuan tahun silam. Oleh karena itu, dia sendiri tidak lagi berkomentar banyak. Lantas dia meminta pamit pada pemuda. Berselang seminggu kemudian, Jieji sudah memantapkan perubahan setiap posisi jurus baru. Kali ini tinggal tugas terakhir yang harus dilakukannya. Dan tugas terakhir melainkan adalah tugas yang paling rumit. Yaitu menyusun setiap jurus baru sehingga dari satu tingkatan ke tingkatan di atasnya akan bertambah daya serangnya, juga mengatur dengan sangat cermat setiap perubahan jurus. Meski hanya 18 jurus saja, dia merasa cukup rumit. Sebab tidak ada orang yang benar bisa membantunya. Dia berpikir, jika saja ada Yuan Jilung alias Lieu atau Peinanyang alias Zheng Qian Hao di sini. Tentu dia tidak perlu lagi untuk memeras otaknya sekeras ini. Tetapi inilah tantangan seorang pahlawan. Dia harus menjalaninya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Apakah dia sanggup atau tidak hanya akan terlihat saat pertarungannya dengan Ketua Partai Bunga Senja dalam waktu dekat ini? Suatu saat, di saat dirinya sedang keasikan berlatih. Dia mendapati sebuah langkah lama, tetapi terkesan baru. Sebab langkah yang mendekati ruang latihannya adalah langkah dari wanita bertopeng. Hanya saja kali ini terasa lebih berat dari biasanya. Mendapati hal yang cukup janggal ia segera membuka mata, berdiri dan segera beranjak mendekati pintu. Pemuda merasa khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Sebab langkah yang lebih berat dari biasanya bisa juga berarti seseorang mengalami cedera ataupun terluka tenaga dalam. Tetapi bagaimana mungkin ada orang di dunia yang sanggup mencederai wanita bertopeng alias Yunying? Memang dia menyeret sebelah kakinya mendatangi ruangan di mana Jieji berlatih. Dari tempat yang cukup jauh, pemuda sudah melihat gayanya yang seakan menyeret sebuah benda yang kelihatannya cukup berat. Lantas, dengan meranjak ke depan, Jieji berniat membantunya. Tetapi, begitu mendekat, pemuda juga sempat terkejut melihat benda yang sedang diseret oleh Yunying. Adalah sebuah benda yang sepertinya terbuat dari besi dan sangat berat. Yang aneh di sini adalah bentuknya. Benda berat memang kelihatan seperti pedang. Tetapi pedang aneh ini seakan berbentuk rantai yang menyambung dengan ujung yang runcing. Pemuda segera meminta pedang berat ini dari Yunying. Dia sempat memegang sebentar, tetapi alangkah terkejutnya ia. Sebab memang benda menyerupai pedang adalah sangat berat sekali. Dari mana kau dapatkan benda ini tanya Jieji yang merasa heran sekali. Yunying mengeluarkan sesuatu benda dari kantong bajunya. Lantas dia menunjukkan kepada Jieji. Adalah sebuah kunci berwarna perak yang pernah diberikan oleh pencuri ulung kepadanya. Lantas, wanita ini menunjuk ke arah samping dari gubuk. Di sana aku mendapatkannya. Tutur wanita bertopeng ini dengan suara aneh. Jieji adalah sangat terkejut menyaksikan wanita ini bisa berbicara. Tetapi wanita ini berbicara bukan dengan mulutnya. Dia terheran-heran sambil melihat Yunying. Tetapi Yunying segera mengeluarkan benda dari kantong bajunya kembali. Kali ini sepertinya dia mengeluarkan dua buah benda. Sebuah buku terlihat beserta sebuah topeng kulit lagi berada di tangannya. Kau berbicara sesuai petunjuk buku tanya Jieji kemudian. Betul. Tetapi suara yang keluar lewat tenaga adalah memang terasa sangat berat. Tutur Yunying sambil tersenyum kepadanya. Pencuri ulung itu sudah mempersiapkan ini dari awal. Sungguh heran sekali tutur Jieji. Sambil mengerutkan alis. Sementara itu, Yunying yang sebelah tangannya memegang topeng kulit. Berniat memasangkan topeng kulit ke wajah pemuda. Nah, cobalah. Jieji masih terheran-heran. Tetapi karena dia merasa pencuri ulung bermaksud untuk menebus kekalahannya, maka dia berusaha mengikuti permainan dari seng pencuri. Tanpa menolak, pemuda segera memakai benda yang berupa kulit wajah. Dan tanpa perlu waktu yang lama, Jieji telah berganti wajah. Namun di sini, orang yang memasangkannya adalah orang yang paling terkejut. Sebab wajah di topeng ini dikenalinya. Dia hanya termangu-mangu mendapatinya. Adalah Jieji cukup heran mendapti perubahan di wajah Yunying. Lantas dia menanyainya. Ada apa dengan wajahku? Apakah kau mengenalinya? Yunying yang terkaget menyaksikan pemandangan di depan segera berusaha bersikap sewajarnya. Tidak. Kamu berubah menjadi pria yang tampan sekali. Jadi wajah sebelumnya dariku adalah sangat jelek. Tanya Jieji seraya mengerutkan alis kepadanya. Tidak. Bukan itu maksudku tutur Yunying sambil melihat ke bawah. Sepertinya diakurang. Berani melihat wajah baru nyaksia Jieji. Tetapi pemuda memang sepertinya bersikap sangat penasaran pula. Dia ingin melihat wajahnya sendiri adalah sekarang sudah seperti bagaimana. Lantas dengan langkah cepat, dia mencari empang di sebelah selatan gubuk tempat tinggalnya. Sesaat. Setelah melihat ke wajah barunya. Jieji juga sangat terkejut. Sebab wajah topeng kulit ini juga sangat dikenalinya. Dia sampai gemetar mendapati wajah barunya itu. Kau mengenali pria ini tanya Yunying kepadanya dengan wajah pura-pura heran. Betul. Aku mengenalinya. Dia dulunya adalah musuh utamaku, Yeul Yangsu. Tutur Jieji dengan tersenyum kepada wanita. Sementara kau bisa memakai topeng ini. Karena tiada orang yang betul bisa mengenalimu. Mungkin akan aman mengingat sebenarnya Yeul Yangsu adalah pendekar dari negeri Liao yang letaknya jauh sekali dari sini. Tutur Yunying kembali dengan suara tenaga dalam lewat perut. Jieji hanya mengangguk pelan saja. Dia berpikir, apa kerjaan pencuri ulung memang sungguh berguna baginya. Tetapi baginya memakai topeng kulit berwajahkan Yeul Yangsu memang sangat merisihkan. Tetapi asalkan dia tidak melihat dirinya sendiri, maka baginya bukan masalah. Jieji mendapatkan sebuah hal yang aneh sekali, karena topeng kulit bukannya saja sangat pas melainkan juga sungguh nyaman dipakainya. Sesaat, dia berpikir tentang kepandaian pencuri ulung. Dia benar menyaluti kemampuannya menukar wajah demi wajah. Lantas ga melihat kembali pedang yang sangat berat itu. Dengan sebuah tarikan nafas, pemuda mengangkat pedang itu. Pedang tumpul dan berat sekali dengan ujung yang sangat runcing. Sesaat, dia berpikir tentang jurus pedang surga membelah. Memang menurutnya pedang sangat cocok untuk memainkan jurus pedang tangan kiri itu. Hanya saja kenapa bisa dibuat sampai sebegini berat. Rahasia pedang tangan kiri sebenarnya adalah dengan penyerangan terpusat ketusukan. Tidak ada jurus menyabet atau membelah seperti nama jurus itu. Sebab setiap jurus pedang tangan kiri sepertinya diakhiri dengan menusuk dan menusuk saja. Ilmu pedang surga membelah memang sungguh sakti mengingat ilmu pedang ketika menyerang selalu memancing lawan untuk mematahkan, terakhir malah serangan lawan menjadi senjata makan tuan. Dan setiap ilmu bertahan dari jurus pedang, sepertinya selalu meminta lawan untuk menghancurkan diri sendiri. Sesaat, Jiye Ji sangat kagum luar biasa. Memang pedang di depannya sangat cocok sekali untuk bertarung singkat mengingat pedang yang kokoh dan berat sangatlah memadai akan setiap jurus pedang yang terdiri dari delapan tingkatan. Pencuri ulung benar adalah orang yang pintar sejagat. Dia sudah memperkirakan kesemuanya, tutur Jiye Ji sambil menghela nafas melihat ke Yunying. Tetapi baru saja Jiye Ji menyelesaikan kata-katanya. Dia mendengar seruan seseorang. Pencuri ulung? Sungguh sebuah pujian yang teramat tinggi. Suara seseorang ini sungguh mirip atau persis dengan suara yang dikenalnya. Lantas dengan berpaling cepat ke arah terbitnya suara, Jiye Ji melihat dengan wajah yang cukup heran. Adalah di sebuah pohon besar, seorang pemuda paruh baya muncul dari sana. Orang ini tiada lain adalah orang yang sungguh dikenali Jiye Ji ataupun Yunying. Lantas sambil berteriak tertahan, pemuda terlihat girang sekali. Ayah! Tetapi dia hanya menyebut kata-kata ini karena spontanitasnya. Ketika pikirannya sudah mulai bekerja. Lantas dia memandang ke depan dengan wajah yang tidak senang. Memang benar, pemuda paruh baya yang keluar dari belakang pohon besar tiada lain adalah Hikatsuka Oda. Mendengar seruan tiba-tiba dari Jiye Ji, Hikatsuka Oda lantas tertawa keras sekali. Tetapi suaranya sudah berubah lagi menjadi suara seorang wanita. Kau! Apa tidak capek setiap hari berubah menjadi orang lain? Tanya Jiye Ji dengan nada yang kurang senang. Tetapi pemuda ini segera tertawa terbahak-bahak. Suara pemuda malah terkesan sangat janggal, sebab suara yang muncul adalah suara seorang wanita yang juga dikenal oleh keduanya. Adalah tentunya suara Li Hui yang muncul kali ini. Dia beranjak ke depan sambil menunduk. Dan ketika dia sudah melihat ke depan, wajahnya telah berubah lagi. Kali ini adalah wajah Li Hui telah muncul. Siapa lagi kalau bukan pencuri ulung yang telah sampai di sana? Aku sudah mengatakan kalau aku akan mengunjungimu, tuturnya sambil tersenyum. Lantas dengan gaya mentereng dia masuk ke dalam gubuk. Jiye Ji dan Yunying hanya terheran mengikutinya. Entah apa maksud pencuri ulung muncul kali ini. Tetapi dia sudah duduk di meja, diikuti oleh Jiye Ji dan Yunying kemudiannya. Apa kabarnya Anda Tuan Ye Ueliang Su tanyanya kemudian dengan wajah bersenyuk ceria. Jiye Ji hanya menggerutu saja. Dia tidak menjawabnya. Tetapi Yunying yang berada di sampingnya segera menuturkan kata-kata. Terima kasih atas buku Anda. Sekarang aku sudah bisa berbicara dengan bebas. Pencuri ulung melihat wanita itu sebentar. Lantas dengan tersenyum dia berkata. Itu adalah dasar ilmu mengganti suara. Dengan begitu maka kau tidak perlu dengan bercapai lelah menuliskan kata-kata di meja atau di lengan pemuda ini. Yunying hanya terlihat mengangguk pelan saja. Sedang Jiye Ji segera bertanya kepadanya. Apa maksud saudara kemari? Apakah ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan? Lihui palsu ini tertawa terbahak-bahak. Lantas setelah tertawanya berhenti dia berkata. Benar. Anda adalah seorang detektif terkenal, jadi kita adalah bersifat kontradiksi satu sama lainnya seperti penjahat dan polisi. Jadi Anda merasa bahwa keduanya tidak pantas duduk bersama? Begitu? Mendapat jawaban itu, Jiye Ji berpikir sebentar. Dia kemudian merasa cukup keterlaluan juga kata-katanya tadi. Lantas kemudian, dia berkata. Tidak. Bukan begitu. Dengan datangnya Anda kemari. Tentu ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Pencuri Ulung segera tersenyum. Lantas tidak lama, dia telah berubah serius. Dia menuturkan kata-katanya. Betul. Anda sudah tahu bahwa pertarungan Anda dengan Huo sudah sangat dekat. Kau yakin bisa menang? Jiye Ji menjawabnya dengan sangat jujur. Melawan seorang Huo Siang bagiku bukan lagi masalah yang sangat besar. Hanya saja orang di sekelilingnya. Mendapat jawaban Jiye Ji, tentu mau tidak mau pencuri Ulung terkejut juga. Apa yang perlu disampaikan kepadanya sebelum dia datang menurutnya adalah informasi berharga. Tetapi detektif hebat ini sudah mengiranya delapan bagian adalah betul. Lantas kemudian dia heran sambil menanyainya. Dari mana kau bisa tahu bahwa Huo akan bermain curang? Jiye Ji tersenyum kepadanya. Dia lantas memberikan jawaban. Huo tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya tenaga dalamku sudah tidak bisa digunakan sebelumnya. Lantas mengira-ngira tentu dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandinganku sama sekali. Tentu kali ini tidak akan mengajak orang untuk bekerja sama yang maksudnya adalah bisa mengalahkanku meski men keroyokan. Aku memberinya waktu satu tahun tiada lain bermaksud memberiku waktu satu tahun untuk berlatih. Dia tidak pernah menyadarinya, maka kali ini tentu dia tidak akan datang secara sendirian. Lihui palsu ini kontan terheran-heran. Lantas dia kembali menanyainya. Kamu tahu siapa yang dia undang untuk bertarung melawanmu? Aku benar tidak tahu. Tetapi Z.H. Uksi yang sudah ada di pihak mereka sejak awal. Dan sepertinya ketua partai Jiuki seharusnya juga bersama di pihak mereka. Hanya itu yang ku tahu. Tutur Jieji sambil menengadahkan kepalanya. Yunying sangat heran sekali. Tetapi setelah mendengar semua tuturan Jieji, dia sudah mengerti segalanya. Tidak mungkin si Tua Hwoksi yang akan bertarung satu lawan satu secara jantan dengannya. Dewa Lao sudah tidak berada di sini. Dia tidak bisa membantumu. Lantas bagaimana kamu punya keyakinan untuk menang? Tanya Lihui kembali kepadanya. Betul. Jika saja Dewa Lao ada di pihakku mungkin hasilnya akan seimbang atau kita lebih kuat. Tutur Jieji kepadanya. Mendengar tuturan pemuda, Lihui tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Lantas kemudian dia berkata dengan wajah yang masih tersenyum geli. Bagaimana jika Partai Bunga Senja memiliki seorang Yul Yang Su? Sudah pasti kita seperti burung biasa melawan burung Phoenix. Tetapi apakah benar Yul Yang Su benar hidup? Kabar dunia persilatan tengah mengatakan bahwa dia sudah tewas. Entah benar atau tidak kabar itu, tanya Jieji kepadanya. Tidak perlu kamu terlalu takut. Meski benar Yul Yang Su hidup dengan baik, di pihakmu kan ada ksisi Tutur Lihui dengan gaya menggoda melihat ke arah Yunying. Ksisi tanya Jieji yang sangat heran. Maksudku tentu wanita ini dia sangat cantik tetapi kecantikannya benar seimbang dengan daya rusaknya, Tutur Lihui sambil tertawa besar. Jieji memandang sebentar ke arah Yunying yang sedang tertunduk. Dia mengerti memang wanita ini sangat hebat. Sepak terjang wanita nan hebat sudah diketahuinya dan sekarang tenaga dalam miliknya sudah disalurkan kepadanya. Maka Jieji yakin bahwa wanita ini mempunyai kungfu nomor satu sejagat. Jika dia bisa bertarung melawan Yul Yang Su pun, maka Huoxi yang bersama ketua. Partai Jiuki dan ZH Huoxi yang adalah tiga lawan yang harus bertarung melawan Jieji yang hanya sendirian. Bagaimana dengan perkembangan jurusmu sendiri saat ini tanya Lihui kembali kepadanya. Aku sudah menyelesaikan kesemuanya. Hanya saja belum bisa kupastikan bisa melawan ketiga orang itu atau tidak, Tutur Jieji sambil tersenyum. Mendengar suara keyakinan dari Jieji, Lihui lantas bertepuk tangan keras. Betul. Aku sudah tahu bahwa kau yakin bisa menandingi Huoxi yang. Hanya kedua orang lainnya masih jadi masalah bagimu kan? Aku mempunyai sebuah ide. Jieji menatap dengan cukup heran kepadanya. Lantas dia bertanya. Ide apa yang sudah didapati saudara di sini? Sekarang kau pergi mengacau dahulu ke Partai Jiuki di India. Sementara aku akan mengirim surat ke Huoxi yang mengatakan bahwa pertandingan dibatalkan. Lantas setelah selesai kamu mengacau, tentunya ketua Partai Jiuki sudah tidak menjadi masalah lagi mengingat dia pasti pulang kampung. Dan mengenai Zhuxi yang, sebarkanlah gosip bahwa Zhuxi berniat membangun kembali dinasti Liang dengan merebut pasukannya Huo yaitu pasukan Istana Persia. Tentu desas-desus tentang Zhuxi harus dilakukan dengan sangat baik dan membuat Huoxi Tolol itu curiga, dengan begitu Huo sendiri telah kehilangan pegangannya yang berarti. Saat itulah kau ajak dia bertarung. Dalam dua bulan semua taktik sepertinya bisa diselesaikan. Yunying adalah orang yang paling girang. Dia tahu bahwa rencana itu tidak begitu sulit dilaksanakan sama sekali. Huo adalah orang yang berangasan dan pencuriga, untuk melaksanakan ide hebat dari pencuri ulung tentu bukan masalah yang besar. Tetapi, tidak tutur Jiyeji yang segera menyela. Ini bukan sikapku sebagai seorang laki-laki. Bagaimanapun sekitar setahun lalu, memang aku melepaskan Huoxiang. Tetapi itu karena sebelumnya dia tidak tahu keadaan diriku. Dan saat itu juga, aku sudah berjanji akan bertarung satu lawan satu setahun kemudian. Jika dia ingin bermain curang sekalipun tetap kulayani. Betul seorang pria sejati tutur pencuri ulung sambil menghela nafas. Jiyeji tahu dengan benar bahwa pencuri ulung memang sedang membantunya. Dia tahu benar untuk melaksanakan taktik dan muslihat yang dituturkan adalah sungguh sangat gampang. Dia bisa menghancurkan seluruh partai Jiuki bersama wanita bertopeng dengan tidak sulit, mengingat keadaannya sekarang dan Yunying memang sudah termasuk pasangan nomor satu yang kungfunya sudah tidak ada tandingannya. Dan memancing Huoxiang memang bukanlah hal yang sulit sama sekali, karena menurutnya pria paruh baya itu memang sangat jarang menggunakan otaknya. Tetapi medan pertarungan benar adalah penuh muslihat dari awal sampai akhir, tutur Yunying yang memandang ke arah Jiyeji. Tetapi Jiyeji menggelengkan kepalanya. Memang benar apa yang dituturkanmu. Tetapi aku menolak untuk menggunakan care yang terlalu rumit itu meski akan sangat memadai sekali. Pertarungan ini akanku lakukan dengan baik meski aku harus bertanding dalam keadaan yang sesungguhnya tidak wajar. Aneh. Seharusnya kamu tahu keadilan sudah tidak berpihak pada dirimu. Kenapa tetap saja kau jalani tanpa mencari jalan keluar lainnya tanya pencuri ulung yang sepertinya cukup penasaran. Dahulu. Ketika aku benar mengira bahwa istri pertamaku, Yuan Ksu Fen tewas gara-gara racun pemusnah raga. Aku berkeliling seluruh dunia untuk mencari arti pemusnah raga dan pencipta racun itu. Di sini, aku membunuh banyak orang yang berkaitan dengan racun. Tetapi saat aku menyadari bahwa sebenarnya akulah penyebab utama kematiannya, aku sudah berubah sangat banyak sekali. Tidak pernah kupikirkan lagi untuk melenyapkan nyawa sesama manusia. Bukan karena diriku sudah melemah. Sebab menurutku kebenaran akan sebuah hal kadang sangat samar sekali. Apakah benar sesuatu kebaikan atau kejahatan adalah murni berasal dari hati manusia? Sampai sekarang pun aku belum bisa tahu segalanya. Manusia jahat mempunyai sisi baik yang tersembunyi di dalam hati, begitu pula manusia baik juga memiliki sifat jahat yang tersembunyi di dalam hatinya. Balas dendam kadang pun adalah sebuah hal yang sangat konyol sebab tiada yang tahu benar apa yang dimaksudkan dengan keadilan itu sendiri. Mereka berdua hanya diam saja dan terus berpikir, sedangkan Jiyaji hanya menengadahkan kepalanya ke atas. Dia mengasuh sebentar untuk merelaksasikan pikirannya. Li Hui alias pencuri ulung kemudian menuturkan sesuatu kembali kepadanya. Di Cina Daratan, Pasukan Sang, Liao, Perbatasan, India, Kuil Jatavana, Felufana, Tibet Kuil Maosu serta Persia, Partai Bunga Senja, Partai Surga Menari Aku memiliki banyak anggota yang selalu mematamatai tindakan setiap orang dan partai. Dari sini aku sudah tahu bahwa sebenarnya sudah banyak sekali pendekar hebat berada di pihak Persia. Maka daripada itu, aku sendiri datang mengabarimu. Jiyaji yang mendengar tuturan Li Hui alias pencuri ulung. Lantas terlihat memberi hormat dengan sangat pelan kepadanya. Sungguh ribuan terima kasihku atas adanya saudara di sini. Tetapi, dengan berkatanya saudara seperti demikian, sudah jelas bahwa saudara adalah orang yang berasal dari Partai Jiuki. Tanya Jiyaji dengan tersenyum kepadanya. Li Hui memang agak heran. Lantas dengan berkerudahi, dia menanyainya kembali. Bagaimana kamu bisa mengira bahwa aku berasal dari Partai itu? Lantas Jiyaji tentu tersenyum. Dia menjelaskan kepada pencuri ulung. Kau tadi mengatakan bahwa sudah ada metu matamu di Cina Daratan, Liao, Tibet, India, dan dua partai di Persia. Lantas mengapa kau bisa tahu bahwa ketua Partai Jiuki juga ada di Persia, bukannya di Partai Jiuki? Memang ini bukanlah pernyataan yang betul mutlak. Tetapi Anda tidak mengatakan bahwa Anda punya metu-metu di Partai Jiuki tentu hal ini karena Anda sendiri berasal dari sana, bukan begitu? Pencuri ulung segera tertawa. Lantas dia menjawab. Satu slash duanya memang benar. Tapi satu slash duanya lagi betul salah. Aku benar adalah salah satu tetua dari Partai Jiuki. Yunying yang sudah mendengar tuturan pencuri ulung, segera menanyainya. Lantas apa maksud ketua Jiuki ingin menangkap nona yang mirip dengan Yuan Ksufen? Yang ingin menangkap nona yang mirip dengan Yuan Ksufen ataupun Wu Yunying sebenarnya bukan adalah ketua Partai Jiuki. Dari sini aku memang tidak tahu benar siapa orangnya. Beberapa bulan yang lalu, orang ini datang sebagai Yul Yangksu ke Partai Bunga Senja, tutur Liao Yi dengan wajah yang sangat serius. Apa? Dia datang sebagai Yul Yangksu. Jangan-jangan belum tentu benar dia adalah Yul Yangksu yang tadinya Anda ceritakan. Dia datang ke Partai Bunga Senjatanya Jieji yang sangat merasa aneh. Betul. Dia memang datang dengan muka yang seperti Anda sekarang. Dari sana, aku sangat tertarik dan membuat satu lembar wajahnya itu. Tetapi bagaimana jika benar orang yang datang adalah Yul Yangksu? Ada sesuatu hal yang janggal lagi. Kau tahu. Ketua Partai Jiuki juga salah seorang yang ahli menyamar sama sepertiku. Aku pernah mendengar bahwa Yul sudah tewas sekitar dua tahun yang lalu. Adalah di saat Anda sudah meninggalkan Beiting dua tahun kemudian. Tetapi sesungguhnya kabar kematian Yul memang sangatlah janggal sekali dan sampai sekarang belum sanggup kupecahkan. Di sini, pencuri Ulung juga menceritakan secara detail pertemuannya di sebelah selatan kota Anlu. Dia bertemu dengan seorang Yul Yangksu dan seorang pria lainnya lagi yang bersamanya dan bagaimana pencuri Ulung mengikuti mereka dengan menyamar sebagai seorang dayang partai hingga dia melihat serta mendengar segala pembicaraan mereka di dalam balai rung istana Partai Bunga Senja, jelas pencuri Ulung sambil mengerutkan alisnya tanda dia sedang berpikir keras. Lalu seorang lagi yang bersama Yul Yangksu adalah siapa tanya Jieji yang agak heran kemudian. Yul Luxian jawab pencuri Ulung dengan singkat saja. Berarti benar. Orang yang datang bukanlah Yul Luxian ataupun Yul Yangksu yang asli tutur. Jieji. Tetapi. Matemataku melaporkan bahwa Yul Luxian sudah tidak ada di perkemahan Liao tutur pencuri. Ulung dengan kelihatan agak bersemangat. Hektometer. Yul Luxian tidak mungkin meninggalkan Liao dengan Kher seperti demikian. Mungkin saja kedua orang ada hubungannya dengan Liao. Tetapi di sini aku yakin sekali bahwa Yul Yangksu bukanlah Yul Yangksu asli dan Yul Luxian bukan juga Yul Luxian asli, tutur Jieji sambil tersenyum. Maksud Anda adalah, Yul Luxian di Liao juga sudah menyamar. Dan kenapa Yul Luxian palsu kemari tentu adalah untuk membicarakan tentang pertarungan saja dan pertempuran di timur daratan Cina tanya pencuri Ulung kemudian. Betul. Kalau begitu memang benar adanya. Huox yang malah telah menjadi biji catur mereka semua tutur Jieji sambil tersenyum manis. Mendengar tuturan pemuda, pencuri Ulung sangatlah terkejut. Jieji betul tidak berada di sana saat itu. Tetapi dia bisa tahu dengan secara mendetail segala hal hanya mendengar cerita saja. Sesaat, dia kagum kepadanya. Namun, segera dia mengajukan permohonan kepada pemuda lagi. Bagaimana kalau besok kita pagi-pagi berangkat untuk menyelidik ke dalam partai bunga senja? Apa yang kau katakan itu adalah hal serius tanya Ulung kepadanya secara spontan. Jieji yang mendengar kata menyelidik tentu sangat senang sekali. Dia segera mengiakannya. Tetapi kembali Ulung menjegahnya. Kamu harus berlatih lagi. Jieji menggelengkan kepalanya. Lantas dia berkata. Semua jurus gerakan delapan belas telapak naga mendekam sudah ada di otakku. Untuk memantapkannya satu tahap demi tahap adalah tergantung waktu dan jam terbang pertarungan. Lantas tidak ada gunanya lagi jika aku berdiam di sini sekalipun. Pencuri Ulung segera tersenyum. Segera saja, dia mengeluarkan banyak alat dari balik bajunya. Sampai keduanya pun heran. Bagaimana mungkin orang ini selalu membawa sedemikian banyaknya peralatan sambil berjalan-jalan. Keduanya hanya lantas terlihat menggelengkan kepalanya. Dua minggu kemudian, tiga orang sudah sampai di utara wilayah Persia. Seperti yang diketahui, wilayah utara dari daerah Persia adalah seluruhnya daerah kekuasaan Partai Bunga Senja. Raja dari Persia sekarang sudah di bawah naungan Partai Bunga Senja. Segala keputusan diputuskan oleh Feng Feng yang merupakan puteri dari Huo Xiyang. Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, Huo memang sangat rajin berlatih ilmu pemusnah raga. Mereka bertiga mendengar cukup banyak gosip tentang dunia persilatan utara itu. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa sekarang Huo sedang mengurung diri memperdalam ilmunya. Mengenai kabar dua orang, Yeul Yang Su dan Yeul Xiyan, yang berada di Persia memang sangat jarang sekali diketahui orang. Melalui penyelidikan demi penyelidikan memang mereka mendapati bahwa kedua orang ini sempat berada di partai dan tinggal dalam jangka waktu yang tidaklah lama. Sekarang, di mana keduanya berada tidak pernah diketahui orang-orang di sana. Adalah ketiga orang yang nampak berjalan terlunta-lunta di sebuah sudut kota utara yang sangat sepi sekali. Ketiganya adalah dua orang kakek kriut dan seorang nenek peot. Kera berjalan mereka memang sudah sangat kepayahan, sehingga acap kali terlihat mereka saling membantu satu sama lainnya. Tentu ketiga orang ini adalah dalam penyamaran. Adalah Jieji dan Yeul Yang Su yang tiada habis pikir mengapa harus berpakaian yang terlihat bongkok dan jalan pun terasa sangat susah sekali. Bagaimana? Sepertinya kabar tentang Yeul Yang Su dan Yeul Xiyan sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita harus pergi dengan kera demikian tanya seorang nenek peot dengan suara tenaga dalam yang sangat kecil dan nyaris tidak terdengar? Kalau tidak ada kabar mengenai keduanya, bisa kita cari ketua partai Jiyuki dahulu, tutur kakek kriut yang matanya buta sebelah. Ini adalah penyamaran baru dari pencuri ulung itu. Lantas mendengar tuturan kakek ini, seorang kakek lainnya menanyainya. Kau tahu di mana ketua partai Jiyuki berada? Tentu jawabnya dengan suara yang sangat pelan. Tetapi kakek ini segera tertawa terkekeh. Kakek melihat ke arah nenek peot. Nenek peot ini lantas mengerutkan alisnya tanda bahwa dia tidak mengerti maksudnya. Dua hari kemudian, di Wismanaga Emas, sebelah barat 20 li dari partai Bunga Senja. Seorang nona manis telah duduk di kursi. Wajahnya sungguh sangat manis dengan metu berbentuk bulat indah dan pipinya terlihat cukup tembem serta merona merah. Tetapi dari lingkar wajah, semua bisa melihat bahwa nona ini adalah orang yang sangat cantik meski kelihatan cukup berisi. Seorang pria paruh baya sedang berdiri di sampingnya, wajahnya penuh rasa mesum sambil sepertinya sedang menunggu sesuatu melihat ke arah pintu luar. Beberapa lama kemudian, di ruangan yang tadinya hanya terdiri dari dua orang. Segera masuk beberapa orang yang baru. Kesemuanya memakai baju berwarna kuning emas. Sepertinya ini adalah seragam yang dipakai oleh setiap orang di Wisma ini. Lantas kesemuanya telah berbaris sangat rapi di kiri dan kanan dengan segera saja. Dan kesemua orang seperti sedang menunggu seseorang yang bakal sampai kemari. Kelihatan bahwa para pengawal ini cukup angker dengan golok siap di tangan kiri yang sengaja diberdirikan. Sesaat kemudian, suara langkah sudah bisa dirasakan bergetar hebat di tanah kemudiannya. Sebuah langkah yang terasa sangat berat diikuti langkah dari belakang juga sama beratnya. Terasa juga dua pasang kaki yang cukup ringan berada di belakang orang yang berjalan sangat berat itu. Mereka kesemua yang terdiri dari tiga orang telah mulai memasuki ruangan. Ketiga orang ini yang di tengah adalah sebuah baju besi yang tidak kelihatan bentuk tubuh bergerak. Inilah yang tadinya membuat tanah seakan bergetar akan langkah-langkahnya. Sedangkan dua orang di belakang adalah seorang pemuda berwajah agung sedang berpakaian sastrawan tetapi di tangannya terlihat sedang memegang kipas yang cukup besar juga. Di samping pria berharisma itu, terlihat seorang pemuda paruh baya yang lain. Nona cantik yang terlihat cukup berisi di pipi itu segera memandang ketiga orang yang baru saja masuk. Sesaat, dia sangat terkejut sekali. Dia sempat memandang ke arah pemuda paruh baya yang sedang bersenyum mesum tadinya. Tetapi senyuman mesumnya juga telah berubah sekarang menjadi sangat kaget sekali menyaksikan arah kiri dari si baju besi. Tidak ada lain karena orang ini sangat dikenalinya sendiri. Pemuda sebelah kiri yang masuk ini sungguh dikenali oleh pria yang tadinya bersenyum mesum itu. Dan Nona berpikpi yang agak tembem juga mengenal orang ini dengan sangat baik. Karena tiada lain orang ini adalah pahlawan dari selatan alias Ksi Aji Yeji. Nona berpikpi tembem tentu adalah Yunying yang sedang menyamar itu. Melihat Ksi Aji Yeji yang sedang mentereng membuatnya berkeringat dingin kontan. Di sini, memang pemuda paruh baya yang bersenyum mesum tiada lain adalah pencuri ulung. Dia sempat terkaget luar biasa juga ketika melihat orang yang masuk adalah Ksi Aji Yeji. Tetapi dia tahu dengan baik bahwa orang itu sedang menyamar menjadi pahlawan selatan. Oleh karena itu, dengan segera dia telah dapat mengontrol dirinya dengan baik. Lantas wajahnya kembali berubah mesum. Dia berjalan mendekati ke arah tiga orang yang berdiri mentereng. Lantas dia berkata, Cuan-cuan sekalian. Apakah memang benar Nona di sini adalah Nona yang kalian cari? Adalah pahlawan dari selatan itu yang maju untuk mendekati gadis yang menunduk gam dan kelihatan takut. Dengan sebelah tangan yang memegang kipas, dia mengangkat dagu Nona berpikpi temben. Lantas dia tersenyum menggoda ke arah Nona. Dia bukan orang yang kita cari. Tetapi, sangat mirip sekali kecuali kedua pipinya, tutur Ksi Aji Yeji palsu itu. Tetapi adalah hal yang sangat mengherankan sekali. Jie Yeji di sini bersuara seperti suara aslinya. Adalah pencuri ulung yang tahu dengan benar. Orang ini sedang mengganti suaranya supaya persis. Yunying yang mendengar perkataan pemuda, memang sudah tahu dengan benar bahwa suara orang memang cukup mirip dengan suara suaminya. Yang berbeda hanya adalah keralogat berbicara. Yunying berpikir cermat orang ini berbicara dengan suara yang cukup lembut tetapi terasa menjijikan. Tidak sama dengan Ksi Aji Yeji asli yang berbicara dengan gaya dan logatnya yang seakan sok hebat. Jadi benar dia mirip dengan Yuan Ksu Fen kemudian terdengar tuturan suara yang muncul dari balik baju besi yang sedang berdiri dengan kokoh. Jie Yeji palsu segera berbalik ke arahnya. Dia mengangguk pelan saja. Tetapi, dia langsung memberi tanda kepada pengawal di samping. Pengawal sepertinya mengerti, mereka langsung maju mendekati wanita berpik-pitembem itu. Sementara, pencuri ulung yang berwajahkan pemuda paruh baya yang kelihatan mesum segera beranjak maju. Benarkan tuan-tuan sekalian, Anda semua berniat menyimpannya bukan? Sekarang aku menuntut imbalan. Sepertinya di sini, pencuri ulung menyamar jadi germau yang mencari wanita-wanita. Sudah bukan rahasia lagi kalau ketua partai Jiyuki mencari wanita cantik di seluruh jagad untuk diperiksa wajahnya. Jika sudah benar adalah mirip Yuan Xuvan, maka mereka akan membawanya untuk disimpan. Tidak ada yang tahu bahwa sudah berapa wanita yang mereka simpan. Di sini memang ada hal yang sangat aneh, sebab entah apa tujuan dari mereka, yang jelas tentunya sudah tidak baik. Pria yang berwajah Xiyaji segera mengangkat tangannya tinggi. Lantas pengawal dari belakangnya segera maju. Mereka mempersembahkan cukup banyak uang emas kepadanya. Kau sudah boleh pergi, tuturnya kemudian. Tetapi pencuri ulung segera berkata kepadanya. Nona ini meski mirip dengan wanita di lukisan Anda. Tetapi sayangnya. Sayangnya. Sayangnya apa tanya seorang pemuda paruh baya dengan suara kasar yang berada di samping kanannya orang berbaju besi. Dia adalah orang yang berpenampakan sama dengan Yeluxian. Sayangnya dia bisu tutur pencuri ulung dengan menunduk dan sepertinya sangat ketakutan. Apa katamu tutur Yeluxian yang seakan berwajah marah? Betul. Dia bisu tutur pencuri ulung dengan wajah yang terlihat amat ketakutan sekali. Sementara, Jiji palsu itu segera menengahi. Tidak mengapa bawa masuk saja sekalian dengan dia. Jika tidak cocok, maka baru saja. Bertindak. Yeluxian hanya mengangguk perlahan saja. Di sorot matanya memang masih tampak kemarahan yang tidaklah sirna. Lalu sambil ketakutan, pencuri ulung berjalan ke belakang dengan kepala menunduk. Dan memang benar. Sepertinya mereka segera keluar dari ruangan ini. Wisma Naga Emas memang bukan Wisma yang kecil. Besarnya mungkin jauh lebih luas dari Wisma Sembilan Keanahan di wilayah barat kota Chengdu. Mereka berjalan cukup lama juga, melewati gang per gang. Tetapi pengawal yang berpakaian emas yang jumlahnya mungkin 20 orang lebih juga ikut mengawal Yunying ke arah yang dituju. Wisma Naga Emas memang seperti istana para pangeran layaknya. Karena berjalan beberapa tindak, lantas mereka bertemu dengan pengawal. Dan berjalan beberapa tindak kemudian, mereka langsung ketemu dengan Dayang. Mungkin penghuni di sini jumlahnya lebih dari ratusan orang. Perlu waktu sekitar 1-2 jam kemudian, mereka akhirnya telah sampai. Di depan ruangan sama sekali tidak terlihat pengawal yang berjaga. Dan ruangan pun sepertinya terpisah dengan ruangan-ruangan lain yang saling sambung-menyambung itu. Tempat ini meski dilihat dari luar sudah bisa dipastikan sangat luas. Mungkin hanya ruangan ini saja sudah mencapai lebar 100 kaki lebih. Dari dalam, sepertinya sudah ada manusia yang menunggu. Dia hanya memanggil pelan. Masuk saja. Mendengar tuturan seorang pemuda. Para pengawal segera membukakan pintu yang cukup luas dan tinggi. Bersamaan dengan terbukanya pintu, 20 pengawal segera mengawal mereka berdua masuk. Di sini, yang heran tiada lain adalah ketiga orang yaitu si Baju Besi, Ksi Aji Aji dan Yeluxian malah tidak menampakkan diri. Lantas pencuri ulung sambil menyorot ke depan bisa melihat jelas. Sebuah bayangan memang terpampang di tirai yang cukup tebal. Dan kemungkinan besar orang ini adalah seorang pria karena mendengar suaranya yang bukan seakan-akan dibuat. Pencuri ulung adalah orang yang sangat jago mendengar suara setiap orang, dan kemudian dia berusaha untuk menirunya. Bagaimanapun dia tahu bahwa orang di depannya memang sedang mengganti suara. Tetapi dainadanya memang dia adalah pria. Kau mengatakan bahwa wanita ini adalah bisu tanyanya kemudian kepada pencuri ulung. Mendapat pertanyaan seperti ini tentu membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin pria ini bisa tahu percakapan dia dengan Ksi Aji Aji tadinya? Lantas dengan berkeringat dingin, dia menjawab. Betul. Meski dia adalah seorang wanita bisu. Tetapi katanya dia cukup mirip dengan gadis yang kita cari, tutur suara itu kembali. Benar sekali. Oleh karena itu, di sini aku hanya ingin menerjemahkan apa kata-kata wanita ini, tutur pencuri ulung kembali. Apakahkah sehat-sehat saja wanita cantik tanya suara dari balik tirai itu? Yunying tentu tahu bahwa suara pria ini sedang menyapanya. Lantas dia menganggukan kepalanya perlahan. Tetapi dia arahkan mukanya ke Germo dan bukannya ke arah tirai. Dia berkata dia baik-baik saja, tutur Germo alias pencuri ulung untuk menerjemahkan sikap wanita ini. Dia tidak ada masalah dengan kesehatannya tanya suara dari balik tirai. Tidak ada. Dia betul sangat sehat, jawab pencuri ulung karena melihat gaya tangan wanita tembem. Kalau begitu. Pengawal. Tangkap kedua orang ini. Teriaknya dengan keras dan seakan dari nadanya terasa kemarahan yang tinggi sekali. Adalah pencuri ulung sangat terkejut. Lantas dengan gaya penasaran, dia menanyai pria yang dibalik tirai. Kenapa? Kenapa kita harus ditangkap? Haha. Kau bisa menipu banyak orang. Bagaimana kau bisa menipu diriku? Adik seperguruan tutur suara itu kembali dan terdengar dia masih tertawa terbahak-bahak. Para pengawal sudah beranjak mendekati mereka berdua sambil menyiapkan golok. Pencuri ulung memang tidak habis pikir, kenapa penyamarannya bisa terbongkar. Sesaat, dia terkejut kemudian. Dia sudah tahu kenapa tadinya orang itu menanyai kesehatan wanita berpikpit embem. Seharusnya kau tahu. Orang yang menyimpan tenaga dalamnya akan terasa lebih lemah gerakannya dari orang biasa. Ketika ku tanyai wanita ini sehat atau tidak, kenapa dia bisa menjawab bahwa dia baik-baik saja tanyanya ke arah pencuri ulung. Hektometer. Kau pikir bisa menangkap diriku tutur pencuri ulung sambil tersenyum kepadanya. Kali ini dia sudah membuka topeng kulit pria paruh baya yang sudah melekat di wajahnya. Sekarang, wajahnya yang terpampang tiada lain adalah lihwi, wanita cantik. Sedangkan pemuda yang dibalik tirai segera maju sambil menyingkap tirai itu. Sudah terlihat di sini adalah seorang pemuda paruh baya. Di wajahnya terhias kumis dan jenggot yang cukup lebat. Pencuri ulung tentu mengenal orang ini dengan baik dan tiada lain dia memang adalah ketua partai Jiyuki. Kau memang tidak mudah ditangkap mengingat kau memiliki banyak tipu muslihatnya. Tetapi gadis ini tentu mudah saja bagiku untuk menangkapnya, tutur pemuda yang tiada lain adalah ketua partai Jiyuki. Yang anehnya sekarang, dari balik tirai kembali muncul dua orang. Dua orang yang tadinya memang sudah berada di ruangan sebelumnya. Kedua orang ini adalah Xiajieji serta Yeluxian. Jadikah sudah tahu sejak awal kakak seperguruan? Eh! Pepatnya putra kaisar dari Teng Akhir, Li Fei, tutur pencuri ulung sambil tersenyum sinis ke arah ketua partai Jiyuki. Kaisar terakhir dari dinasti Teng Akhir, Le Ter Teng, adalah Li Zhau yang bergelar Kaisar Aidi. Kaisar Aidi digosipkan teracun tewas akibat perbuatan Zhauwen atau leluhur dari Zhauksiang dari dinasti Li yang akhir. Tetapi Aidi memang tidak tewas, karena semenjak hari yang mengabarkan dirinya telah tewas diracuni oleh Zhauwen. Tetapi malah Aidi bersembunyi di hutan misteri Mongolia kuno. Terakhir, dia kalah dalam pertarungan hebatnya dengan Xiajieji yang harus dibayarnya dengan nyawa. Mendengar tuturan adik seperguruannya, orang yang memakai baju besi segera tertawa besar. Suaranya yang keras membuktikan bahwa tenaga dalamnya memang sangat tinggi sekali. Dan ruangan tempatnya berada sempat terlihat bergetar sebentar. Adik seperguruan Dahulu, guru hanya menurunkan tiga ilmu keanehan kepada aku. Tetapi kamu justru dituruni sampai delapan keanehan. Ini membuktikan bahwa memang guru lebih menyayangi dirimu daripada diriku. Sekarang, aku sudah menguasai kesembilan dari keanehan itu sendiri. Lantas, kamu benar sudah tidak berguna untukku. Tutur ketua partai Zhiyuki, tetapi dia bertindak aneh kembali. Dia menutup wajahnya kembali dengan tutup kepala besi kemudian. Partai Zhiyuki, sembilan keanehan, memiliki sembilan kemampuan khusus. Kesemuanya kemampuan khusus itu tiada lain adalah mencakup kungfu, sastra, militer, penyemaran, kecepatan, tipu musliat, kemampuan berkarya, menciptakan senjata, dan sifat germawan. Disebut sembilan keanehan karena diantara kesemua kemampuan adalah tiada wajarnya jika diteliti oleh orang lain. Tetapi kesemuanya justru adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh ketua partai Zhiyuki. Siapa yang memiliki kemampuan yang terbanyak maka dialah orang yang berhak menjadi ketua di partai. Setelah dipikir-pikir, malah partai ini memang sungguh aneh. Kakak seperguruan. Sebenarnya partai Zhiyuki dibangun di saat kekacauan yang bersilih ganti di Cina Daratan. Tugas utama partai Zhiyuki sangat mulia yaitu membantu naga sejati membangun negara. Tetapi, setelah dirimu menjabat, kau telah mengganti dua di antara sembilan keanehan itu. Kau adalah murid yang laknat, lantas berdasarkan apa kau bisa mengajakku berdebat tentang hal partai? Apa maksudmu tutur si baju besi yang terlihat cukup marah dari nada suaranya? Kau telah mengganti dua yaitu kungfu dan sastra. Kungfu dan sastra tanya baju besi kembali. Betul. Kungfu kau ganti menjadi gemar paras elok. Dan sastra kau ganti menjadi perampokan dan pemerkosaan. Lantas di sini apa pantas kau berbicara tentang partai dan perguruan kita tutur pencuri ulung dengan nada yang sangat sinis ke arahnya. Mendengar perkataan pencuri ulung, sebenarnya terlihat betapa marahnya ketua partai Zhiyuki ini. Dia ingin sekali menghabisi adik seperguruannya yang telah sangat lancang. Lantas kemudian dia kembali bertutur. Kau mengatakan kemampuan kungfu telah kuubah, dengan begitu berarti bahwa kungfumu sudah sangat tinggi dan mengatakan kalau kungfu ku tiada apa-apanya. Bukan begitu adik seperguruan. Betul. Itulah maksudku, tutur pencuri ulung dengan tertawa. Tetapi dengan gaya tertawanya, sepertinya sesuatu benda telah terlepas dari bajunya. Dengan segera, ketua partai Zhiyuki yang bernama Levi berteriak. Awas. Itu bom asap. Tentu saja ketua ini bersikap sangat waspada. Mengingat jika saja bom asap ditaburi racun, maka cukup gawat juga ke semua orang di dalam ruangan ini. Dengan sangat cepat, dia kemudian menghancurkan atap dari ruangan itu. Sementara, ke semua orang sepertinya cukup panik. Tentunya terkecuali tiga orang lainnya yaitu, Levi, Xiyaji dan Yeluxian. Sepertinya ketiga orang ini segera menerjang lewat atap dengan ilmu yang sangat tinggi. Dengan sesegera, ketiganya sudah berada di atas atap. Dan ketiganya seperti sedang menyapu seluruh empat penjuru dengan meti mereka masing-masing. Itu dia. Teriak Xiyaji palsu dengan menunjuk. Lantas Levi, ketua partai Jiyuki dan Yeluxian sempat menengok ke arah yang ditunjuk. Kelihatan tiga orang sedang berlari dengan ringan tubuh. Yang aneh bagi mereka adalah orang terakhir yang lari belakangan. Adalah seorang pemuda yang berpakaian keemasan dengan memegang golok di tangan. Sepertinya pemuda ini juga menyamar menjadi salah seorang anggota mereka. Mereka rupanya terdiri dari tiga orang tutur Levi dengan baju besi berat yang masih tetap dipakainya. Terjang teriak Yeluxian dengan segera. Ketiga orang dari atap segera turun dan maju ke depan dengan ilmu ringan tubuh yang tidak kalah tingginya dari mereka bertiga. Pengejaran pun sudah dilakukan oleh ketiganya. Adalah di satu sudut dari Wisma ini. Terlihat di depan adalah terdapat pagoda pemujaan yang sungguh sangat luas adanya. Tetapi di belakang pagoda sepertinya telah menunggu seseorang. Dia berdiri dengan sangat agung sambil menantikan ketiga orang yang kabur itu menuju ke tempatnya. Di depan terdapat hawa yang sangat dasyat tutur pemuda berpakaian emas dan memegang. Golok dalam keadaan berlari kencang. Tiada lain tentunya pemuda ini adalah si Ajiyeji asli adanya. Dia sudah sejak awal berada di ruangan. Dengan sedikit penyamaran sebagai pengawal partai, sebenarnya dia juga ikut dalam aksi yang dipimpin pencuri ulung kali ini. Kedua orang temannya segera berhenti saja karena bukan Ajiyeji seorang saja yang merasakan adanya keanahan di depan. Mereka berdua tahu, kali ini tentu kesemuanya harus diselesaikan lewat pertarungan. Ajiyeji sudah merasakan bahwa hawa di depan itu yang masih berjarak sekitar 1-2 li bukan hawa manusia sembarangan. Lawan terhebat yang pernah ditemuinya tentu adalah Yeue Liang Su. Tetapi Yeue tidak pernah sekalipun menggunakan semua kemampuannya ketika mereka bertarung. Namun, orang di depan ini sungguh berbeda. Dari jauh saja, mereka bertiga memang sudah merasakan bahwa lawan di depan bukan orang yang mudah dihadapi. Pendekar di depan. Tunjukkanlah dirimu tutur pencuri ulung sambil menggunakan tenaga dalam tinggi untuk memanggil ke arah pagoda. Sementara itu, ketiga pengejar juga sudah sampai. Ketiganya berdiri mentereng menghadap ke arah Yeeji bertiga. Jarak mereka terpau juga tidak begitu jauh paling 30 kaki saja. Dengan tanpa bersuara diikuti angin santai yang berhembus. Seseorang sudah sampai juga di sana. Sekarang terlihat tiga orang di belakang, dan satu orang di depan sudah menantikan. Adalah Yeeji dan Yunying yang cukup merasa terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Seorang tua berdiri dengan rambut terurai memutih. Wajahnya sekilas terlihat agung. Dia memegang tongkat di sebelah kiri tangannya dan di sebelah tangan kanan sepertinya memegang sebuah bola kristal. Matanya bersorotkan sebuah sinar memerah syarat dengan pembunuhan. Tetua. Mereka bertiga adalah penyusup. Entah apa tujuannya, tetapi wanita berpakaian ungu itu adalah adik seperguruanku, tutur si baju besi sambil memberi hormat ke depan. Orang tua ini tersenyum mengangguk saja. Lantas tidak berapa lama, dia berkata, Apa tujuan kalian bertiga kemari? Kami hanya datang untuk meminjam kakus. Setelah selesai, kita bertiga akan meninggalkan tempat ini. Apa ada yang aneh tutur Liwi alias pencuri ulung? Kakus? Bukankah kakus ada di belakang rumah? Kenapa kalian malah beranjak ke depan tutur orang tua ini yang sempat bergaya cukup aneh? Dia mengerutkan alisnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sebenarnya tindakan orang tua ini memang terasa sangat aneh betul. Hanya Jiayi yang mengerti apa maksud perkataannya. Dia berkata kepada kedua temannya dengan pelan. Orang tua ini bukan orang sembarangan. Hawa di tubuhnya juga mengandung hawa pemusnah raga. Jiayi tahu benar. Dahulu ketika dia bertarung hebat melawan Li ZHU di hutan misteri Mongolia. Dia juga merasakan hawa yang sama antara orang tua ini dengan Li ZHU. Kaisar Raidi dari dinasti Teng terlihat Yunying dan Li Hui mengangguk perlahan saja. Lantas Li Hui dengan berani menjawab kepada orang tua. Di belakang kakus itu sudah dipakai oleh ketiga teman kita di belakang ini. Sekarang setelah membuang hajat, lantas kita ingin meninggalkan tempat. Oh, jadi begitu tutur orang tua ini. Lantas dia mengayunkan tangannya pelan ke depan. Tetapi, berbareng ayunan dan lambayan tangannya ke depan. Segera muncul hawa luar biasa dasyat berwarna ungu kehitaman yang sangat kencang mengancam Li Hui. Tentu Jieji dan Yunying segera terkejut luar biasa. Adalah Jieji sangat tanggap adanya, dengan mengayun tangannya juga. Hawa yang datang secepat kilat itu telah buyar. Dan alhasil, hawa pembuyaran itu segera meretakan tanah di sekitar mereka radius 30 kaki lebih. Hebat anak muda jurus 18 telapak naga mendekam milik peinanyang alias Zheng Qian Hao. Betul jurus hebat, tutur orang tua ini sambil tersenyum ke arah Jieji. Jieji memandang lurus ke depan. Dia merasakan hawa energi yang telah membuat tangannya kesemutan itu memang dasyat sekali. Ini adalah Kero menyerang dari ilmu pemusnah raga. Dan kemampuan orang tua ini jelas tidak di bawah Lizet Hao pikirnya. Tadinya Jieji menggunakan jurus ketujuh dari ilmu 18 telapak naga mendekam. Dia memindahkan energi dasyat itu ke tanah dan mengakibatkan tanah sudah retak hebat sekali. Tetapi jurus tingkat kedua pemusnah raga Anda juga tidak kalah hebatnya, tutur Jieji membalas dirinya tentu sambil tersenyum. Orang tua ini tertawa terbahak-bahak. Lantas dia mengatakan, tidak disangka ketua partai pengemis, Yuan Jielung juga berada di sini. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sungguh mengasyikan. Orang tua mengira Jieji adalah Yuan Jielung adanya. Tentu perkiraan orang tua membuat Jieji tidak kalah senangnya. Tetapi dia tidak menunjukkan kesenangan di hatinya itu. Tentu lebih bagus orang mengiranya adalah Yuan Jielung ketimbang orang tahu dia adalah Xia Jieji sendiri menurut pemuda ini. Kita kepung mereka semua, aku ingin tahu seorang Yuan Jielung bisa berbuat apa tutur Xia Jieji palsu itu sambil menunjuk ke depan. Kau pergi dahulu. Aku akan melindungimu, tutur Jieji pelan kepada Li Hui alias pencuri ulung. Jieji tahu bahwa dia adalah yang paling lemah di antara mereka bertiga. Tetapi tutur pencuri ulung sambil mengerutkan alis. Kita berdua tidak akan ada apa-apanya di sini. Tenang saja tutur pemuda kembali. Yuan Ying mengiakan dengan mengangguk kepalanya perlahan. Memang benar, pencuri ulung segera melepaskan bom asap sekali ini lagi. Dengan bersamaan dengan bom asap, ketiga orang di belakang dan seorang kakek di depan terlihat mundur sepuluh langkah. Pencuri ulung dengan ilmu meringankan tubuh hebat, segera beranjak ke samping. Tetapi, Jieji merasakan sebuah hawa yang dasyat yang segera mengikuti pergerakan Li Hui itu. Dengan tidak ayal, dia segera melayang secepat kilat juga untuk melindunginya. Sementara itu, ketiga orang yang tadinya di belakang sepertinya juga mengejar seorang Li Hui yang ingin kabur. Ketiganya merasakan hal yang sama yaitu sebuah energi seakan meninggalkan tempat dari tanah tempatnya berpijak. Dengan teriakan hebat, Jieji segera memutar lengan kanannya setelah merasakan hawa hebat itu berada di sampingnya. Orang tua tidak mengejarnya. Tetapi dia merapal sebuah jurus penyerangan jarak jauh untuk melumpuhkan pencuri ulung yang mencoba kabur. Dengan gerakan sangat cepat dan kuat, gelombang energi yang menyerang itu segera dipentalkan. Ke arah penyerangnya. Dan sesaat kemudian, terdengar ledakan dasyat. Karena kepulan asap masih hebat, tidak ada yang tahu suara ledakan itu terjadi karena hal apa. Namun dari arah belakang punggung, Jieji sudah merasakan tiga buah tapak yang segera diarahkan ke sasarannya. Memang benar kali ini cukup gawat bagi pemuda. Karena baru saja dia mengeliminasi energi kakek tua. Ketiga orang lainnya sudah menyerangnya secara dasyat. Sungguh sangat kontras sekali. Asap memang sudah menyebar kemana-mana. Dan di tempat lapangan luas itu tidak ada orang yang bisa melihat satu sama lainnya lagi. Kesemua orang yang menyerang maupun bertahan hanya seperti bertarung dalam keadaan tutup mata. Adalah di saat yang terasa sangat berbahaya sekali bagi Jieji. Dia merasakan adanya hawa lain yang membelakangi dirinya. Hawa baru ini membantunya dengan menahan energi ketiga orang yang tadinya sempat mengancam dari arah punggungnya. Siapa lagi orang yang datang terakhir ini selain Yunying? Tiga buah tapak lawan, segera membentur energi yang dasyat dengan segera. Di sini, kelima orang memang sedang melayang di antara kepulan asap yang sangat pekat itu. Begitu energi saling bergebrak, sungguh hebat sekali keadaan di sana karena seakan terjadi gempa yang sangat dasyat dengan sesegera. Jieji dan Yunying memang sedang melayang turun. Tetapi sebelum benar dia turun, dia sudah merasakan sebuah hawa di bawah kakinya. Sepertinya orang tua tadinya segera beranjak untuk menantikannya turun. Jieji segera terkejut. Tetapi dia segera merapal jurus ketendangannya. Orang tua memang benar sudah pas berada di bawah tempat turunnya Jieji. Dia sudah menyiapkan tapak untuk menghantam ke atas. Jieji segera merapal jurus tendangannya yang sudah lama dipelajarinya. Segera saja, beribu tendangan segera diarahkan ke bawah. Tetapi Yunying yang berada di sampingnya juga tidak kalah segapnya. Mengetahui bahwa orang tua bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Segera dia merapal tapak untuk diarahkan ke bawah. Kali ini, benturan energi dasyat kembali terjadi untuk sekali lagi. Hasilnya Jieji memang menggunakan tendangan maya pada dan tendangan matahari untuk melayani tapak lawan. Pertahanan orang tua memang sangat hebat sekali, sebab beribu tendangan yang dikeluarkan dalam sekejap sepertinya bisa ditahan dengan sempurna sekali. Tetapi ketika hantaman tapak lain yang menyusul itu telah membuat orang tua terpental. Ini bisa dilihat dari suara gesekan kaki yang hebat merusak tanah di sekitar. Sungguh sibuk sekali Jieji dan Yunying kali ini. Sebab ketika baru saja mereka mendarat, ketiga energi kembali datang secara bersamaan di asap tebal. Merasakan hal demikian, Jieji membisiki Yunying dengan cepat. Gunakan semua kemampuan, buyarkan energi melalui tanah. Yunying mengerti maksud Jieji dengan sangat baik. Dengan cepat pula, dia menarik nafas dan menghempaskan ke tanah tempat mereka berpijak. Apa yang dilakukan Yunying segera diikuti oleh Jieji. Keduanya merapal jurus terbaik mereka masing-masing untuk diarahkan ke tanah mereka berpijak. Ketika hantaman telah menuju ke tanah. Gempa luar biasa telah muncul. Kali ini gempa jauh lebih dasyat 10 kali dari hantaman sebelumnya. Energi membuyar dasyat segera saja terjadi. Adalah ketiga orang dan orang tua sekarang malah sibuk luar biasa. Mereka segera mundur cepat seakan dikejar oleh energi yang membuyar hebat ke seluruh penjuru. Keempatnya seperti sibuk mengeliminasi energi yang sangat dasyat. Keempatnya sempat tidak percaya ada hal sedemikian di dunia. Sebab gempa ini selain dasyat, juga membawa suara terpecah atau runtuhnya sesuatu di sekitar sana. Dan silih berganti terdengar saling menyahut suara yang cukup aneh itu. Tidak berapa lama, asap sudah membuyar pula. Adalah keempat orang berdiri dengan tegak terlihat. Masing-masing seperti terpisah satu lingkaran penuh yang jaraknya hampir 1-2 lim masing-masing. Ketika mati mereka sudah bisa melihat sekitarnya, alangkah terkejut keempat orang ini. Di tengah memang terdapat sebuah lubang berbentuk lingkaran yang cukup besar. Tanah berpijak sudah menjadi retak bagai sesuatu benda besar jatuh. Dan, semua pagoda di sana sudah runtuh dan rata dengan tanah. Ini, tidak mungkin tutur pemuda berwajahkan ksiaji-yaji itu sambil melongong dari hidung. Dan bibirnya telah terlihat darah mengalir yang belum berhenti. Ini adalah bukti bahwa pemuda telah terluka dalam. Tetapi bukan saja pemuda menyerupai ksiaji-yaji yang demikian saja. Yeluxian juga mengalami hal yang sama, dan si topeng besi juga tahu bahwa dirinya terluka dalam cukup parah. Sedang orang tua itu sempat melihat sekelilingnya, dia memang tidak mengapa-ngapa. Tetapi keringat dingin segera mengucur dari dahinya ke bawah. Jieji dan Yunying yang memanfaatkan pentalan energi dasyat ke tanah, sudah lenyap tak berbekas. Tidak ada orang di sana yang tahu mereka lari ke mana. Tetapi yang jelas itu bisa terjadi karena keempat orang ini tidak lagi sempat untuk merasakan hawa manusia karena sibuknya mereka mengeliminasi energi yang menuju ke arah masing-masing. Wanita itu adalah orang yang sama dengan orang yang menghancurkan Wisma Jiyuki kita, serta yang memporak-porandakan partai Jiyuki kita yang berada di Tibet serta India, tutur orang tua itu sambil menengadahkan kepalanya. Ketiga orang ini segera berkumpul satu sama lainnya. Jarak mereka terpisah memang sudah sangat jauh sekali satu sama lain. Sekarang ketiga orang ini kembali mendekati. Sementara itu, para pengawal dari Wisma Naga Emas yang mendengar ledakan sudah mulai berkumpul di daerah tempat pemujaan Pagoda Leluhur. Jumlah mereka mungkin hampir seratus orang. Tetapi kesemuanya seakan tidak percaya dan melongo menyaksikan pemandangan di depan mereka. Jika saja Yuan Jielung bergabung bersama gadis hebat itu, maka kita dalam kesusahan tinggi, tutur Xiajieji itu kepada orang tua. Oleh karena itu, kau harus cepat berlatih tapak Buddha Rulai tingkat ke-9. Dengan begitu, meski keduanya bergabung bersama Xiajieji sekalipun mereka tidak ada apa-apanya, tutur orang tua. Tetapi Yeluxian segera menyambung perkataannya. Bukan saja mereka bertiga. Meski bersama Zhao Kuangin, Dewa Lao dan San Sulie mengeroyukmu seorangpun. Mereka bukanlah tandingan kita. Dia menuturkan sampai di sini, kemudian terlihat mereka berempat segera tertawa terbahak-bahak. Jieji dan Yunying beserta pencuri ulung memang sudah kembali ke gubuk di sebelah barat daya kota Anlu seminggu setelah kejadian di Wisma Naga Emas. Mereka bertiga sepertinya duduk sambil berunding. Kamu tahu siapa orang tua itu? Tanya Jieji ke arah pencuri ulung. Dia adalah seorang tetua dari dunia persilatan. Dahulu dia sudah menghilang sangat lama, tidak disangka bahwa dia ada di Wisma Naga Emas. Jawab pencuri ulung dengan mengerutkan alisnya. Tetua dunia persilatan tanya Yunying kemudian yang cukup heran. Dia tahu bahwa orang tua bukan orang yang sama sekali mudah dihadapi. Betul. Dan dia mempunyai hubungan juga denganmu. Sekitar hampir 40 tahun yang lalu, tutur pencuri ulung dengan melihat ke Jieji. Jieji memandangnya dengan cukup heran. Dia segera berpikir. Sekitar 40 tahun yang lalu adalah dirinya mungkin belum lahir. Tetapi ketika orang ini mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan dengannya, tentu dia tahu adalah mungkin waktu dia masih balita. Lantas dia menanyainya. Lantas ada hubungan apa aku dengannya? Nyawa jawab pencuri ulung sambil tersenyum kepadanya. Sesaat. Jieji terkejut luar biasa. Kemudian dia berusaha mengendalikan dirinya dahulu, dan segera berpikir. Dia tahu bahwa ketika dirinya masih bayi, dia terkena racun pemusnah raga. Lantas dari sini dia berpikir. Dan tanpa perlu waktu lama, dia sudah mengingat sesuatu. Dia mengingat. Kembali perkataan Kiyosei, bawahan sekaligus kepercayaan ayahnya itu. Dia segera terkejut ketika sepertinya mendapati sesuatu. Dia. Seorang tabib sakti. Pencuri ulung menganggukan kepalanya. Sungguh aneh memang. Dahulu Chen yang memang adalah seorang tabib sakti sekaligus adalah adik kandung Chen Sou, dewa tabib. Tetapi dia sekarang menguasai ilmu pemusnah dengan cukup baik, maka sangat diherankan. Dia memiliki hubungan baik dengan ayahku. Tentu menurutku selain dia adalah murid dewa ajaib, maka dia pasti ada hubungannya dengan dewa bumi, tutur Jieji. Betul perkataan Saudara Xia. Sekarang masalah sepertinya makin rumit. Entah apa maksud Partai Jiyuki mencari wanita yang persis wajahnya dengan Yuan Ksuven. Dan yang terlebih aneh lagi, entah apa maksud ke semua orang itu. Yang jelas seperti yang Saudara Xia katakan, mereka sepertinya sedang memanfaatkan Huo Xiyang. Tetapi apa tujuan mereka pula, kata pencuri ulung sambil berpikir keras. Penyelidikan kita memang juga membuahkan hasil. Setidaknya kita tahu bahwa mereka terdiri dari empat orang, tutur Jieji kemudian. Bagaimana menurutmu? Jika mereka ditambahkan seorang Huo Xiyang. Apa kalian berdua memiliki keyakinan menang tanya pencuri ulung kepada mereka? Tidak tahu. Tetapi jika bertarung dengan benar saat itu, kita semua paling seimbang. Jika ditambahkan Huo Xiyang di pihak mereka, kita tidak memiliki keyakinan sama sekali, tutur Jieji Seraya berpikir. Adalah ketika mereka sedang memeras otak dengan sangat tajam satu sama lainnya. Mereka dikejutkan oleh suara seseorang. Bagaimana kalau bersama kita berdua?